Pembangunan pelabuhan Tanjung Ular yang terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, telah mencapai 94 persen. Biaya pembangunan proyek pelabuhan laut tersebut mencapai 102 miliar rupiah. Saat ini kontraktor telah membangun konstruksi fender atau bantalan dermaga serta kanstin tipe A. Biaya juga akan membangun kantor, gudang, rumah dinas, dan saluran-saluran pendukung pelabuhan. Sudah 94 persen, di mana pekerjaan dari sisi laut, kita sudah selesai tinggal pemasangan fender dan ada kanstin tipe A. Selanjutnya kita untuk pekerjaan, selanjutnya untuk di sisi darat, seperti kantor, rumah dinas, terus gudang, sama saluran-saluran yang ada di sana. Jumlah pekerjaannya berapa ya? Jumlah pekerja kurang lebih 40 orang. Pembangunan pelabuhan ini kontrak kita mulai dari Desember 2020. Kita start mulai Januari 2021. Nilainya 94 miliar. Kita ada adendum menjadi 102. 102 miliar? Iya. Bupati Bangka Barat Sukirman berharap, pelabuhan Tanjung Ular akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelabuhan ini di mana? Sampai sekarang kita cukup senang ya, karena progresnya sudah sampai 94 persen. Yang mudah-mudahan infrastruktur akan selesai tepat pada waktunya dan bisa dikelola secepat-cepatnya untuk meningkatkan PAD. Pengelolanya gimana Pak? Nah nanti kita lagi rumuskan. Rencana ya Pak untuk dibukanya kapan Pak? Kenapa? Untuk di kembali berperasi? Di tahun ini? Di tahun ini. Di tahun ini pertama di uji coba dulu, kemudian diresmikan. Untuk ngelepas dari pihak yang membangun sampai yang diserahkan gitu. Pembangunan pelabuhan laut ini dimulai sejak Januari 2021 lalu. Diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2022 ini. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.